selamat menikmati teman-teman semuanya nice weekend ya wow karena udah weekend lagi bro ini hari apa ya jumat ya jumat video take ini jumat oke tapi ini udah masuk weekend sih jumat jadi kalau weekend kayak gini paling enak udah kayak musimnya eh udah kayak musimnya paling enak kalau kita itu kembali ke alam nih sebetulnya kita camping kita mendagih gunung atau kita trekking gitu kan di perbukitan-perbukitan gitu kan ya nah ya kayaknya kalau ini musim kemarau itu pasti di suasana di atas sejuk gitu kan di bawah pohon lagi gitu kan tapi aku gak tau sih belum tau juga gimana ceritanya ya kan kalau di bawah itu kan panas kayak gini cuaca kemarau kan pasti lagi panas ya kan nah nah ketika kita naik gunung kan otomatis kita lebih tinggi lebih tinggi dari kita posisi di daeratan seperti ini di datar seperti ini tapi kenapa kalau di pegunungan itu jauh lebih sejuk ya daripada di daeratan seperti ini bener kan pernah gak temen-temen mikir kayak gitu kita di daeratan aja panas sejak kayak gini iya yang ada di pegunungan nah ya kan tapi rata-rata itu pasti kalau di pegunungan itu sejuk banget gitu kan nah itu belum tau sih ilmu penyelidikannya aku belum pernah baca di artikel-artikel juga kalau temen-temen pernah mikir kayak gitu juga monggo di komen aja gitu kan ya oke hari ini gak ada agenda apa-apa sih di kantor juga ada agenda siaran aja siaran gak biasanya bro jadi satu minggu kemarin rekanku atau Mbak Cecil itu kan cuti karena si dedeknya atau si Mbak Cecil Juniornya itu lagi ada acara gitu kan ya lagi ada acara di hitan bro Alhamdulillah udah di hitan gitu kan ya padahal masih usia balita sebenernya di hitan gak apa-apa nah ini temen-temen ini truk tepu nih waduh penuh banget gitu kan karena ini lagi musimnya panen tepu temen-temen lagi bentar lagi buak giling nih tapi gak tau ini dibawa ke Pagotan atau Rejo Agung ya setauku di daerah Madiun itu yang masih aktif adalah Rejo Agung sama pabrik gula Pagotan nah mungkin ini kalau dari daerah selatan Madiun selatan mungkin dibawa ke pabrik gula Rejo Agung Rejo Agung Pagotan mungkin ya mungkin sih bisa jadi nah nanti kalau udah buka giling pasti rame nih temen-temen ya rame berdagang-berdagang yang ada di area pabrik gula Pagotan ataupun juga Rejo Agung nanti bisa lihat berdagang-berdagang ada biasanya sih ada seniman-seniman atau kesenian-kesenian yang ditampilkan nih untuk buka gilingnya biasanya sih kayak gitu kalau dulu Rejo Agung itu apa cuman ya kayak pertunjukan seni gitu kan ya kan di Rejo Agung dari dulu kan ada sebuah tradisi gitu kan ya buka gilingnya itu menyembelih satu kerbau ya itu kepala kerbaunya itu di kubur bro di kubur di salah satu area yang ada di Rejo Agung gitu kan ya ya tradisi zaman dulu sih tapi setauku beberapa tahun terakhir itu udah gak dilaksanakan lagi gitu kan karena ganti ke pemimpinan gitu teman-teman ya ya tradisi sih boleh dilaksanakan boleh juga tidak tidak dilakukan kalau tidak terjadi apa-apa gitu teman-teman tapi kalau terjadi apa-apa ya tradisi itu harus tetap dilaksanakan karena memang sudah sebuah tradisi dari Jawa dari dahulu itu memang harus dijaga dan disetarikan gitu kan ya oke gas lagi kita udah di daerah Kaibon Kaibon teman-teman kita bukas lagi dan hari ini aku jadwalnya gak siaran gak siaran karena yang siaran Mbak Sisil Mbak Sisil harus dimasuk teman-teman jadi di kantorku itu aku dari divisi produksi dan presenter nih teman-teman jadi kalau jadi presenter aku tetap siaran di studio atau reportase di lapangan gitu kan ya cuman ketika gak ada tugas penugasan aku di kantor voice over gitu kan ya kadang juga ambil iklan juga take video take untuk iklan kita cari footage kita cari video gitu kan ya untuk iklan-iklannya wow gitu tapi karena gak ada jadwal ya wes aku insya Allah hari ini di kantor aja voice over ya sambil ngerjain yang lainnya deh naskah dan kerjaan lainnya gitu teman-teman gimana sudah dolan kemana aja nih di musik maro ini kalau boleh komen komen dong mungkin ada rekomendasi dolan atau tempat wisata yang asik buat camping yang deket air atau apalah gitu ya karena di musim kemaro kayak gini paling enak tuh ngadem ngadem di pinggir pantai eh pinggir pantai pinggir sungai deket pegunungan gitu kan ya di daerah kabupaten Madin ada sebenernya cuman jauh banget gitu kan masuk di area kebun kopi kandangan teman-teman gitu kan gitu cuy masuk di area kebun kopi kandangan di ponrogo juga sebenernya ada eh kalau dari rumahku di daerah Madin Selatan itu perjalanan sekitar satu jam satu jam setengah lah itu di daerah mana ya budak kudak ponrogo itu tuh selalu ya oh lupa inget sih dulu pernah dikasih tau sama temen cuman eh lupa gitu kan jangan tampilin sepi banget bro terpatu sepi karena mungkin ini akhir pekan ya banyak daftar yang nibur mungkin ya atau belum buka tuh lengang banget wow seru lagi nguap bro nguap banget ya gak tau sih padahal semalam juga tidurnya gak malam-malam banget gitu kan tapi nguap untuk kalau dipakai ada kayak gitu ada temen sih ada temen yang bilang bahwa kalau di kayak gini jam-jam segini nih jam 8-9 itu kalau bisa jangan tidur gitu kan karena kalau tidur itu bahaya karena banyak nyamuk Aedes aegepti yang berkeliaran kalau jam-jam pagi kayak gini ya ya nyamuk Aedes aegepti tapi kalau lingkungannya bersih pasti gak ada nyamuknya kok nah ya kan bener kan proliman joyo bro proliman joyo itu proliman yang pernah dinyanyain mas Denny Caknan denny Caknan cuy pernah bikin lagu tentang proliman joyo mungkin dulu pas sebelum terkenal Denny Caknan itu pernah tular ke proliman joyo ya pernah gak ya kira-kira dia itu dolan yang pasar joyo nih pasar joyo nyari besi atau nyari sekok nyari pelek pernah gak sih kira-kira mas Denny Caknan itu modem-modem motor kayak gitu ya karena masa masa ku SMA itu sering banget kesini temen-temen nyari firing motor spare part motor nalpot pelek kayak gitu juga ya dulu sih masih mudah banget gitu kan sekarang udah berkeluarga kebutuhan udah beda ceritanya lagi ada sih keinginan untuk memodif atau mainan motor lagi cuman belum waktunya belum tepat kayaknya masih banyak hal yang harus dilakukan gitu cuy ya guys thank you ya temen-temen ini udah di daerah Rejo Mulyo karena kantor ku itu deketnya real sepur Rejo Mulyo juga deketnya corah temen-temen jadi thank you temen-temen yang udah subscribe yang belum subscribe silahkan monggo subscribe-nya biar channel ku bisa berkembang ya temen-temen ya thank you ya temen-temen ya yang udah subscribe yang belum subscribe aja udah discord oke oke thank you temen-temen sampai jumpa di part berikutnya atau episode berikutnya oke have a nice weekend apa haa cermin kotak kecil terus? putih nyari kubat jadi gua gua mas Tony ceknya yang baik gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepi guys sepi 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 oke boleh kerja lagi cuy thank you temen temen yang udah subscribe thank you temen temen yang udah share udah like thank you ya happy next weekend bye